Intro Shalom, selamat hari minggu Pada kesempatan ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan Yang saya berikan judul Yesus adalah arah penyembahan kita Kita membuka Alkitab kita di dalam dua tawarif Pasal yang ke-6, ayatnya ke-31, kemudian ayat ke-38 sampai ke-40 Terima Tuhan berkata demikian Supaya mereka takut akan engkau Dan mengikuti segala jalan yang engkau tunjukkan Selama mereka hidup di atas tanah Yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya Dan dengan segenap jiwanya Di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan Dan apabila mereka berdoa kepadamu Dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka Ke kota yang telah kau pilih Dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu Maka engkau kiranya mendengarkan dari sorga Dari tempat kediamanmu yang tetap Kepada doa dan segala permohonan mereka Dan kiranya engkau memberikan keadilan kepada mereka Dan engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu Sebab itu ya Allah ku Kiranya matamu terbuka Dan telingamu menaruh perhatian Kepada doa yang dipanjatkan di tempat ini Amin Ada sebuah tradisi di Israel Bahwa ketika mereka berdoa kepada Tuhan Mereka mengarahkan pandangan mereka Ke baik tuci Salomo Atau di Jerusalem Hal ini seperti yang dilakukan oleh Raja Daud Sebagai suatu kebiasaan Dan bahkan tradisi ini pun masih tetap dilakukan Sampai dengan masa pembuangan Israel Ke negeri Babel Yang dilakukan oleh Raja Daniel Bahkan kita ketahui bahwa saudara kita pun Melakukan hal yang sama Ketika mereka beribadah kepada Tuhannya Mereka mengarahkan pandangannya Yang kita kenal Sebagai Qiblat Kita membuka Alkitab kita Di dalam kitab Daniel Pasalnya yang ke-6 Ayatnya ke-10 Berman Tuhan berkata demikian Demi didengar Daniel Bahwa surat perintah itu telah dibuat Pergilah ia ke rumahnya Di dalam kamar atasnya Ada tingkap-tingkap yang terbuka Ke arah Yerusalem Tiga kali sehari ia berlutut Berdoa Serta memuji Allahnya Seperti yang biasa dilakukannya Dari ayat tersebut Kita ketahui bahwa Daniel pada saat itu Ketika ia berdoa Ia menghadap Ke arah Yerusalem Disitu dikatakan Seperti yang biasa dilakukannya Itu adalah hal yang umum Hal yang menjadi tradisi Yerusalem pada saat itu Saya mau katakan bahwa Kehadiran Tuhan Yesus Ke dunia ini Bukan untuk meniadarkan Hukum Taurat Atau tradisi-tradisi yang sudah ada Tetapi Yesus menuntun kita Kepada sesuatu yang esensi Hal yang paling penting Liturgi Program Tradisi Doktrin Bukanlah sebuah esensi Pengenalan akan Tuhan Yang benar Adalah esensi Kehidupan ini Mari bersama kita membuka kembali Alkitab kita Di dalam kitab Yohanes Pasalnya yang keempat Ayatnya ke 20 Sampai ke 23 Disini kita akan mengerti Lebih dalam lagi Nenek moyang kami Menyembah Di atas gunung ini Tetapi kamu katakan Bahwa Yerusalem lah Tempat orang menyembah Kata Yesus kepadanya Percayalah kepadaku Hai perempuan Saatnya akan tiba Bahwa kamu akan menyembah Bapak Bukan di gunung ini Dan bukan juga Yerusalem Kamu menyembah Apa yang kamu Tidak kenal Kami menyembah Kami menyembah Apa yang kami kenal Sebab keselamatan Datang dari bangsa Yahudi Tetapi saatnya akan datang Dan sudah tiba sekarang Bahwa penyembah Penyembah benar Akan menyembah Bapak Dalam roh dan kebenaran Sebab Bapak Menghendaki Penyembah Penyembah Demikian Dalam pengajarannya Rasul Paulus Menangkap Apa yang menjadi Sebuah esensi Dalam penyembahan Atau dalam Cara kita berdoa Bukanlah Kepada sebuah tempat Atau letak geografis Tetapi Kepada Kristus Kita membuka lagi Alkitab kita Di dalam Ephesus Pasalnya yang kedua Ayatnya Kesembilan belas Sampai Kedua puluh dua Yaman Tuhan Berkata demikian Demikianlah Kamu Bukan lagi Orang asing Dan pendatang Melainkan Kawan Sewarga Dari Orang-orang Kudus Dan Anggota-anggota Luarga Alam Yang Dibangun Di atas dasar Para rasul Dan Para nabi Dengan Kristus Yesus Sebagai Batu Penjuru Di dalam Dia Tumbuh Seluruh Bangunan Rapi Tersusun Menjadi Baik Allah Yang Kudus Di dalam Tuhan Dan Di dalam Dia Kamu juga Terut Dibangunkan Menjadi Tempat Kediaman Allah Di dalam Kemudian Kita membaca Untuk mengerti Lebih dalam lagi Di dalam Kitab Ibrani Pasalnya Yang kedua Jelas Ayatnya Yang kedua Firman Tuhan Mengatakan Demikian Marilah kita Melakukannya Dengan mata Yang tertuju Kepada Yesus Yang memimpin Kita dalam Iman Dan yang Membawa Iman Kita itu Kepada Kesempurnaan Yang Dengan Mengabaikan Kehinaan Kepun Memikul Salib Ganti Suka Cita Yang Disediakan Bagi Dia Yang Sekarang Duduk Di sebelah Kanan Kata Allah Amin Jadi Saat ini Kita Mengerti Bahwa Pali Sama-sama Kita Arahkan Tandangan Kita Menaikan Doa-doa Kita Iman Kita Gaya Hidup Kita Kebiasaan Kebiasaan Kita Tertuju Kepada Kristus Yesus Yang Adalah Batu Penjuru Atau Fondasi Kehidupan Kita Tidak Lagi Kita Berpatokan Kepada Hal-hal Yang Tidak Esensi Yaitu Letak Geografis Yesus Batu Batu Penjuru Itu Dialah Pusat Perhatian Kita Pusat Penyembahan Kita Bahkan Kehidupan Kita Tujuan Daripada Kehidupan Kita Adalah Menjadi Hidup Seperti Yesus Hidup Puji Tuhan Filman Tuhan Pada saat ini Kiranya Memberkati Bapak Ibu Saudara Sekalian Haleluya Amin